Halo guys, pernah gak kalian lagi scroll-scroll branda Facebook? Terus kalian melihat sebuah status dari seseorang yang tidak berteman dengan kalian? Atau secara teknisnya belum menerima permintaan pertemanan dari kalian? Simak terus Alasan kenapa status Facebook seseorang bisa muncul di beranda kalian? Karena kalian sudah mengikuti akun tersebut Lalu, kenapa kalian bisa mengikuti akun tersebut? Pastinya, jauh-jauh hari sebelumnya, kalian sudah pernah meminta pertemanan kepada pemilik akun tersebut Hanya saja, pemilik akun tersebut belum menerima permintaan pertemanan dari kalian Di sini, ada dua kemungkinan Kenapa permintaan pertemanan dari kalian belum diterima? Pertama, akun Facebook tersebut penuh pertemanannya Artinya, akun tersebut sudah mencapai batas maksimal pertemanan di Facebook Jumlah yang ditetapkan oleh Facebook yaitu 5.000 pertemanan Kedua, si pemilik akun Facebook tidak menerima permintaan pertemanan kalian Poin kedua ini memunculkan berbagai alasan lainnya Satu, tidak diterima karena orang tidak dikenal atau pemilik akun yang tidak jelas Dua, tidak diterima karena sudah memiliki begitu banyak permintaan pertemanan Ceritanya, sebuah akun yang jarang login atau aktif di Facebook Dan ketika ia mulai kembali nge-check akun Facebooknya Terdapat begitu banyak permintaan pertemanan Mungkin dia cantik, tampan, atau dia seseorang yang punya pengaruh Sehingga banyak yang mengirim permintaan pertemanan kepadanya Biasanya, jika sudah banyak akun yang minta berteman Bisa jadi si pemilik akun akan mengabaikan alias membiarkannya Tiga, tidak diterima karena punya berbagai persyaratan Nah, kalau ini mungkin agak jarang Tapi, jujur, ada Dan saya pernah mendapati yang begini Ada teman saya di Facebook Katanya, dia tidak menerima akun sembarangan Atau akun yang sehari bisa berkali-kali ganti foto profil Alasan dia, karena akan menyulitkannya ketika harus memverifikasi teman Ketika Facebooknya tidak bisa dibuka Pernah juga saya melihat seorang pengguna Facebook Menuliskan di biodata Facebooknya Hanya akan menerima permintaan pertemanan Apabila memiliki 25 pertemanan yang sama Mungkin maksudnya untuk meminimalisir akun Facebook yang tidak berkepentingan Atau memiliki tujuan yang sama Itulah penjelasan yang bisa saya bagikan kepada kalian Apabila ada alasan yang lain menurut kalian Tulis aja di kolom komentar Dan, apabila kalian ada request Tentang apa yang perlu dibahas di video selanjutnya Tulis aja di kolom komentar Semoga bisa bermanfaat Bye Sampai jumpa